Setelah mengumumkan penanda tanganan Kylian Mbappe pada tanggal 3 Juni, Real Madrid kini telah mengonfirmasi tanggal presentasi resminya sebagai pemain klub. Dalam situs resminya, Los Blancos mengumumkan bahwa mega bintang Perancis itu akan diperkenalkan secara resmi selasa depan, tanggal 16 Juli di Santiago Bernabu. Setelah presentasi selesai, Mbappe akan menjawab pertanyaan awak media di ruang pers Santiago Bernabu. Mengingat ia adalah salah satu pemain terbaik dunia dan salah satu rekrutan terbesar yang pernah dilakukan Real Madrid, pihak klub berencana mengadakan acara akbar untuk menyambut Mbappe. Dintang Barcelona, Lamine Yamal telah menerangi UEFA Euro 2024 dengan penampilannya yang cemerlang dan bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan, naiknya Yamal musim ini membuatnya mendapat minat dari seluruh Eropa. Berdasarkan kabar terbaru dari Sport, Barcelona menolak tawaran 250 juta euro dari PSG untuk jasa Lamine Yamal. Hal ini menegaskan bahwa dia sangat diperlukan untuk visi olahraga jangka panjang mereka. Yamal, yang akan berusia 17 tahun dalam beberapa hari, memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026, dengan perjanjian pribadi untuk perpanjangan lebih lanjut hingga tahun 2030 setelah mencapai usia yang disyaratkan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Dominic Calvert-Lewin dilaporkan siap merapat ke Old Trafford di musim panas ini. Tim Tolk melaporkan bahwa Calvert-Lewin sudah membulatkan tekad untuk pindah dari Everton di musim panas ini. Ia merasa pengalaman yang ia dapatkan di Everton sudah cukup. Itulah mengapa ketika ia tahu United berminat pada jasanya, Calvert-Lewin antusias dan siap untuk pindah ke Old Trafford, kontrak Sunstriker di Goudison Park habis di tahun 2025 mendatang. Setan Merah dikabarkan hanya perlu membayar sekitar 20 juta pounds ke Everton untuk mendapatkan jasa Sunstriker. Juventus dilaporkan dalam 24 jam terakhir mengebut proses negosiasi untuk mendatangkan palang pintu milik OGC Nice yaitu Ginclair Todibo. Mengutip dari Sport Italia, Nice disebut mematok harga sebesar 40 juta euro bagi klub manapun yang tertarik pada Todibo. Juve disebut ingin melakukan negosiasi harga lagi dengan Nice, dan menawarkan sejumlah pemain dalam transfer tersebut. Si nyonya tua optimis Todibo bisa menjadi rekrutan kesekian mereka di musim panas ini. Sebelumnya, Dian Connery juga sudah mencapai kata deal dengan Nice untuk merekrut putra dari Lilian Turam yaitu Fevren Turam. Masa bakti Saul Liges bersama Atletico Madrid nampaknya akan segera rampung. Sang pemain siap angkat kaki dari Metropolitano setelah 11 tahun dia mengabdi. Menurut laporan Relevo, Sevilla sudah menggelar pembicaraan dengan Saul sejak beberapa pekan terakhir. Sang pemain bisa saja merapat ke Ramon Sanchez Pijuan andai ia didatangkan secara gratis. Dalam dua musim terakhir ia sering dipinjamkan ke tim lain karena tak bisa bersaing di tim utama. Hal tersebut membuat klub harus mengeluarkan dana besar guna membayar gajinya. Karena itu pemutusan kontrak bisa menjadi hal yang konkret untuk meringankan beban gaji klub. Napoli resmi mendatangkan Leonardo Spinazzola dengan status bebas transfer, setelah back Italia itu meninggalkan AS Roma bulan lalu. Back berusia 31 tahun itu meninggalkan AS Roma setelah kontraknya habis pada akhir bulan Juni. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis mengonfirmasi bahwa Spinazzola telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun untuk menjadi bagian dari skuad pelatih Antonio Conte. Bersama Roma, Spinazzola telah tampil 151 kali dan mencetak tujuh gol di semua kompetisi. Dia juga mempersembahkan trofi UEFA Conference League pada musim 2021-2022. Pakar transfer sport Italia, Alfredo Pedula melaporkan bahwa Stefano Pioli bukanlah satu-satunya sosok pelatih besar Italia yang coba dibujuk oleh tim asal Arab Saudi. Pedula menyebut bahwa Al Nasser sudah melakukan pendekatan kepada pelatih Inter Milan Inzaghi, klub Arab Saudi itu menegaskan bahwa mereka bersedia menawarinya gaji beberapa kali lebih tinggi daripada yang diterimanya di Inter Milan. Namun, dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Simone Inzaghi menolak tawaran Al Nasser, pelatih Inter Milan itu merasa masih ada pekerjaan tersisa yang harus ia selesaikan dalam proyeknya di Nerazzurri. Manchester City telah menerima dua tawaran dari klub-klub Premier League untuk penyerang muda mereka, Liam Delap, yang terkenal karena mencetak gol pada debut seniornya sebagai pemain berusia 17 tahun, The Athletic telah melaporkan bahwa paket sebesar 20 juta pound dari Ipswich tahun yang baru saja promosi, telah diterima oleh sang juara Premier League, Southampton juga diyakini telah menawarkan persyaratan serupa. Namun, pilihan Delap lebih mengarah ke Ipswich, di mana ada manajer Kieran McKenna yang mengambil Alicclob pada akhir 2021. Chelsea akan kembali melanjutkan kebijakan mereka untuk merekrut pemain-pemain muda, terbaru mereka telah mencapai kesepakatan dengan Atlanta United untuk mendatangkan Caleb Wiley. Menurut laporan dari The Athletic, pemain asal Amerika Serikat itu akan segera melanjutkan karirnya di benua Eropa. Walau demikian, ia tidak akan langsung mendapatkan kesempatan membuktikan kemampuannya di depan Enzo Mareska pada musim depan, pasalnya Chelsea akan meminjamkan Wiley ke Strasbourg, sebelum memberikan kesempatan kepada sang pemain untuk tampil di tim utama. Menurut laporan terbaru dari Gazeta dello Sport, AC Milan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Alvaro Morata. Zlatan Ibrahimovic telah berperan aktif dalam proses ini selama seminggu terakhir dan dilaporkan berhasil meyakinkan striker sepanjang tersebut untuk bergabung dengan Rossoneri. Kesepakatan dengan Morata diperkirakan akan segera diselesaikan setelah Euro 2024. Dengan perkembangan ini, Milan akan segera menyelesaikan rencana memperkuat lini serangnya menjelang musim baru. Ibrahimovic sekali lagi menunjukkan pengaruhnya di klub sebagai mediator dalam transfer pemain. Rencana Manchester United untuk merekrut Joao Neves di musim panas ini dipastikan batal. Setan Merah memutuskan mundur dari perburuan pemain Benfica tersebut, Ojo Goh melaporkan bahwa United menyerah untuk mendatangkan Neves karena tawaran mereka terus ditolak Benfica. Sebenarnya dia itu untuk melaporkan, saya akan mendatakan Tawaran berani sekitar 95-1000-1000000-euro. Tetapi, Tawaran itu ditolak oleh Benfica. Mereka menilai Tawaran United itu terlalu rendah untuk Sanggelandang. Benfica sudah mengutarakan ke United harga jual neves tidak kurang dari 120-1000-euro. Karena itu, United memutuskan untuk membuat pemain Perburuan Sanggelandang. Barcelona dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bintang timnas Spanyol, Nico Williams, untuk segera pindah ke Camp Nou setelah Euro 2024. Menurut laporan Sport, Barcelona telah bertemu agen Williams pada pekan lalu, di mana sebuah kesepakatan telah tercapai antara klub dan bintang Spanyol tersebut. Persyaratan pribadi mengenai kepindahannya ke raksasa Katalan itu telah disepakati. Dengan harapan kesepakatan dengan klub Williams, Atletic Bilbao juga bisa tercapai. Williams sebelumnya menandatangani kontrak baru di Atletic Bilbao tahun lalu, termasuk mencakup klausur pelepasan sekitar 50 juta pound sterling.